Bismillahirrahmanirrahim Dalam kajian Insya Allah kita melanjutkan Kajian Tafsir Al-Azharim Di ayat ke-82 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Wal-lazina amanu wa amilu s-salihati Ulaika ashabul jannati Dan orang-orang Yang beriman dan beramal soleh Mereka itulah Ya para penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Nah ini Sebagai kebalikannya ya Jadi Ketika sebelumnya dijelaskan Tentang Orang-orang yang kapir ya Yang berbuat dosa ya Maka akan muncul pertanyaan Di benak pembaca Ya lalu bagaimana ya Orang-orang yang beriman Sebaliknya Maka dijelaskan ya Kalau dalam ilmu bala Ini disebut dengan Mukobalah ya Salah satu ilmu Apa Ilmu badi ya Salah satu ilmu badi Ilmu hasinatul manu ya Ya Yang membaguskan makna Yaitu adalah mukobalah Itu disebutkan beberapa hal Ya lalu Kemudian disebutkan Kebalikannya Masih-masih Ya jadi ketika disebutkan Sebelumnya Man khasabaseyatawa Atat biyatiatuhu Ya disebutkan Al-ladhina amanu Amiru Soalnya Ini kebalikannya Jadi orang-orang beriman itu Tidak Melakukan suatu Perbuatan jahat ya Yang disengaja Bahkan terus-menerus Sampai menjerat Orang tersebut Orang beriman Tentu tidak Seperti itu ya Walaupun bukan berarti Tidak perlu Berbuat dosa ya Tetap ya Tapi karena Kelalaian Dan Lupa ya Dan Tidak Terus-menerus ya Mereka Selalu menyertainya Dengan Bertoba Dengan istighfar Jadi tidak Terjerat Orang-orang beriman Dan orang-orang Soleh Orang-orang yang Beramal Soleh Ya lalu Ketika disebut Di ayat sebelumnya Ulaika Sabunar Bahkan disini disebut Ulaika Ashabul Jannah Jadi sebagai Mukobalah Perbandingan Tapi di dalam Tafsir jalan ini Emang tidak Ada Penafsirannya Ya Ayat 82 Ini Jadi tidak Ada Satu Katapun Ya untuk Menafsirkan Di Ayat 82 Ini Apakah Memang mungkin Dianggap Sudah jelas Ya Bagaimana Tidak ada Tafsirannya Di Tafsir jalan lain Ini Lalu berikutnya Kita langsung Ke Ayat 83 Nya Ada yang Mau baca Dulu Ini Kelihatan Nggak Ini Kitabnya Halo Halo Kitabnya Kelihatan Nggak Tau Terlalu Kecil Yang ini Sudah Kulujani Bini Itu 83 Yang ini Silahkan Kalau Baca Wadzikur Bismillah Wadzikur It Akhadna Mithaq Bani Isra'ila Ti Tawarati Wa Kulna La Na'buduna La Ta'buduna La Ta'buduna Bit Ta'i Walia'i Illa'allaha Khabarun Di Makna Nahyi Wa Koro'a La Ta' Wa Kuri'a Kuri'a Liat Jangan Liat Wala Kuri'a La Ta' Buduh Wa Ahsanu Wahsinu Bilwalidaini Ihsanan Birran Ya Wadzikur Ba Wal Kurbatu Atfun Ala Walidaini Ya Al Kurbatu Atfun Ala Al Walidaini Waliyatama Walmasakina Wakulul Linnasi Kawlan Hasanan Min Husnan 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 Tidak terlalu jelas Tulisan Minal amri Bilma'rufi Wanahya Coba kita Ganti sama Yang lain Yang ini Internet Ya Ini Jelas Ya Ini Jelas Oh Ya Tadi Sampai Minal amri Minal amri Wa Nakhyan Il Mugari Wal Siduqi Fisya'ni Muhammadin Wa War Rifqi Bihim Wa Fikiro'ati Bidommil Ha'i Kiro'atin Tanrinkan Ya Bidommil Ha'i Wasukuni Sini Masdarui Usifabihi Ubalogatun Masdarun Ya Ditanrinkan Doma Masdarin Usifabihi Masdarun Usifabihi Mubalogatun 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 Wa Akimu Salat Wa Atuz Zakata Fakubiltum Dalik Atum Matawallaitum A'rattum Anil Wah Wapai Bihi Fihil Kita Tifatuh Anil Waibati Wal Murad Wal Murad Mubalogatun Mubalogatun Fihil Tifatuh Anil Ghibatu Wal Muradu Rasulnya bukan Ghiba Ya Ghiba Wanil Ghibati Wal Muradu Aba'uhum Illa Qalila Minkum Wa Antum Muriduna Anhu Ka Ba'ikum Ya Ini Ayat 83 Ya Ayat 83 Ini Masuk Pada Tema Baru Walaupun Masih Terkait Dengan Bani Israel Ya Jadi Di dalam Rangkaian Ayat-ayat Ini Ya Itu Kan Diingatkan Tentang Nikmat Nikmat Yang Allah Subhanallah Berikan Ya Lalu Kemudian Perintah-perintah Yang Allah Subhanallah Berikan Kepada Mereka Dan Pembangkangan Dari Bani Israel Itu Ya Bahkan Kalau Dalam Taksir Ibn Juzay Itu Pernah Saya Share Ada Dihitung Ada Apa Sepuluh Ya Kalau tidak Salah Ada Sepuluh Sepuluh Poin Ada Sepuluh Poin Nikmat Yang Allah Berikan Lalu Sepuluh Perintah Lalu Sepuluh Pembangkangan Jadi mereka Tidak bersyukur Pada Allah Ya Ingkar Ya Nah Maka Di dalam Ayat ini Diingatkan Tentang Perjanjian Perjanjian Dengan Allah Subhanallah Ini Ada Sepuluh Hal Juga Di Dalam Ayat Ini Kalau Di Mereka Itu Dikenal Kalau tidak Salah Itu Istilahnya Ten Commandement Kalau tidak Salah Allah Subhanallah Berfirman Ya Udu Bilai Saitan Rajim Waid Akhad Nami Thaqobani Isro'ilah Dan Ingatlah Ketika Waid Ini Sudah Sering Dibahas Waid Maknanya Waid Ingatlah Ada Ada Kata Ingatlah Dibuang Ini Sudah Malum Ingatlah Ketika Kami Mengambil Perjanjian Bani Israel Misak Ini Perjanjian Yang Kuat Ya Apa Isinya Itu Janganlah Kalian Menyembah Kecuali Kepada Allah Dan Kepada Kedua Orang Tua Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Dan Berbicara Kepada Manusia Dengan Yang Baik Kemudian Kalian Berpaling Kecuali Sedikit Dari Kalian Dan Kalian Berpaling Huruf Ya Jadi Maksudnya Ini Isyarat Kepada Kiroat Kepada Perbedaan Kiroat Tapsir Siapa 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 Saja Ya Itu Bisa Dibuka Kitab-kitab Kiroah Nya Misalnya Disini Ada Yang Simple Yaitu Mushab Kiroah Asyar Bisa 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 Lihat Sini Ada PDF Juga Ada Kiroat Yang Memuat Atau Mushab Yang Memuat 10 Kiroat Ya Yang Nanti Bisa Dishare Yang PDF Kan Kan Yang Jual Juga Ada Ya Nah Disini Bisa Dilihat Dalam Mushab Kiroat Asyar Al-Mutawathir Al-Mutawathir Ya Mentorik Shatibiyah Shatibiyah Dan Aduroh Jadi Dari Jalur Shatibiyah Kalau Shatibiyah Itu Cuma Ada 7 Kiroat Durohnya Melengkapi Kalau Shatibiyah Itu Oleh Shatibiyah Kalau Durohnya Ditulis Oleh Ibn Jajari Untuk Melengkapi Menambahkan 3 Kiroat Lainnya Sehingga Ada 10 Kiroat Nah Disini Dikatakan Diat 83 Ketala Ta'buduna Ya Nah Disini Dijelaskan Siapa Jal Ibnu Kasirin Wa Hamzatu Wal Kisai Bil Ghaibi Wal Bakuna Bil Hitobi Jadi Yang Membaca Dengan Ta Atau Disini Dengan Bil Ghaibi Dengan Domir Ghaib Berarti Menggunakannya Ya'buduna Itu adalah Ibnu Kasir Hamzah Dan Kisai Jadi Ibnu Kasir Ini kan Ahli Kiroat Bukan Penulis Tafsir Beda Lagi Ini Ahli Kiroat Penduduk Mekah Penduduk Mekah Ahli Kiroat Nya Atau Imam Kiroat Nya Adalah Ibnu Kasir Hamzah Kisai Ini Di Kufah Ya Hamzah Al-Kufi Kisai Al-Kufi Kufah Irak Sedangkan Yang Sisanya Selainnya Dengan Hitam Dengan Menggunakan Ta Termasuk Dalam Kiroat Kita Yaitu Menggunakan Kiroat Asim Asim Dari Jalur Hafaz Hafaz An-Asim Ya Dari Dalam Kiroat Hafaz Al-Asim Ya Hafaz Dari Al-Asim Atau Asim Ya Secara Keseruhan Karena Masing-masing Sepuluh Imam Kiroat Ini Kan Ada Dua Apa Dua Perawi Ya Rawi Dua Perawi Ada Kalau Asim Itu Ada Hafaz Dan Ada Syubah Jadi Untuk Kiroat Asim Menggunakan Ta' Yalah Ta' Buduna Itu Sebagai Mana Dalam Musyab Kita Sekarang Ya Juga Yang Lainnya Yang Lainnya Ada Nafi Misalnya Madinah Ada Ibnu Amir Al-Basri Ada Ibnu Amir Ashami Ada Abu Amr Al-Basri Dan Seterusnya Ada 10 Kor Jadi Ini Bisa Jadi Panduan Rujukan Kalau Ingin Melihat Perbedaan Kiroat Jadi Kita Bisa Cek Lagi Betul Tidak Apa Yang Dikatakan Oleh Apa Di Dalam Tafsir Jalal Itu Kita Bisa Cek Disini Betul Jadi Bisa Dibaca Dengan Lata Buduna Dan Laya Buduna Disini Ada Matannya Ada Selalu Dinukil Matannya Kalau Sin Ini Satibiyah Dalam Nazom Satibiyah Dikatakan Wala Ya Buduna Al-Qaibu Sayyad Duh Lula Cuman Ini Istilah Kita Nggak Akan Ngerti Karena Ini Rumus Untuk Menyebut Para Kori Itu Kalau Dipelajari Secara Khusus Di Matan Satib Dahl Ini Durah Yubudu Khotib Fasha Jadi Kalau Dengan Ya Budu Bukan Ya Budu Dengan Ya Ini Khotib Fasha Tersebar Khotib Berarti Makhotob Maksudnya Menggunakan Jadi Itu Penjelasan Tentang Kiro Dari Latak Buduna Dan Layak Buduna Tadi Makanya Dalam Tafsir Jalan Disingkat Bita'i Walia'i Sudah Sebegitu Aja Dengan Ta' Dan Dengan Ya Maksudnya Ta' Buduna Ya Buduna Jadi Ringkas Illallaha Ya Kecuali Kepada Allah Tidak Ini Walaupun Dia Bentuk Nafi Makanya Dijelaskan Hobarun Bima'ananahi Ya Dia itu Hobar Tapi Bermakna Nahhi Ya Disini Beliau Menjelaskan Dari Segi Ilmu Nahunya Ya Ilmu Nahu Termasuk juga Ilmu Balago Jadi La Ta' Buduna Ya Itu Kan Hobar Ya Dalam Bentuk Hobar Dalam Bentuk Fi'il Mudare Kalau Dalam Ilmu Nahu Atau Ilmu Tasrib La Ta' Buduna Itu Kan Fi'il Mudare Domir Antum Bukan Fi'il Amr Kalau Fi'il Amr La Ta' Budu Ya Fi'il Amr Kan La Ta' Budu Janganlah Kalian Beribadah Tapi Disini Kalian Tidak Beribadah Secara Asal Ya Walaupun Itu Ada Yang Menjelaskan Dalam Satu Kiro'ah Dengan Fi'il Amr La Ta' Budu Tapi Itu Kiro'ah Syahra Kiro'ah Yang Syahra Tentu Kalau Kiro'ah Yang Syahra Tidak Bisa Dipakai Tidak Bisa Dipakai Tidak Bisa Dibaca Dalam Sholat Jadi Dia Bukan Kita Tidak Mengatakan Sebagai Al-Quran Kalau Kiro'ah Syahra 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 Harus Mertawatir Kiro'ah Jadi Ada Dalam Satu Kiro'ah Dengan La Ta' Budu Tapi Dia Syah Tapi Walaupun Dia Berbentuk Khobar Atau Fi'il Fi'il Mudare Bukan Fi'il Amr Atau Fi'il Nahi Bukan Fi'il Nahi Tapi Bermakna Nahi Jadi Ada Jadi Dia Bentuk Khobar Tapi Bermakna Nahi Ini kan Sebetulnya Kandiannya Lebih ke Ilmu Balago Jadi Suatu Kalimat Tertentu Secara Asal Bermakna Apa Tapi Kemudian Dimaksudkan Dengan Maksud Yang lain Fungsi Yang lain Jadi Khobar Bermakna Nahi Nahi Itu kan Termasuk Insya Dalam Ilmu Balago Itu Dibagi Dua Kalimat Itu Ada Khobar Dan Insya Khobar Itu Berita Sedangkan Insya Selain Berita Selain Berita Ada Perintah Larangan Pertanyaan Yang Sebagainya Jadi Disini Dia Walaupun Bentuknya Khobar Tapi Bermakna Insya Kalian Tidak Beribadah Janganlah Kalian Beribadah Bermananai Larangan Wa Kuriyah Tadi Yang Tadi Saya Sebutkan Wa Kuriyah Dan Dibacalah Taburu Tapi Ini Shad Kiruat Shad Jadi Itu Yang Pertama Jangan Beribadah Kecuali Kepada Allah Jelas Ini Tauhid Jadi Kalau Orang Itu Benar Membaca Taurot Ini kan Ada Dalam Taurot Kemudian Di Dalam Injil Ya Itu Ada Ayat Ayat Tauhid Ya Bahkan Saya Juga Sempat Ikut Kedian Kristologi Itu Jadi Disebut Dalam Bible Dalam Injil Dan Taurot Itu Ada Ayat Ayat Tauhid Jelas Sekali Ada Beberapa Bahkan Banyak Ayat Ayat Yang Berisi Tauhid Jadi Jangan Kalian Beribadah Kecuali Kepada Allah Jelas Ini Tauhid Ya Dan Di Bible Itu kan Tidak Ada Satupun Yesus Ya Nabi Isa Mengatakan Sembahlah Aku Itu Tidak Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Makanya Kalau Orang Itu Jujur Benar Dalam Membaca Kitab Ya Alur Kitab Ini Harusnya Mereka Berkauhid Menerima Agama Islam Makanya Allah Subhanallah Mengajak Ya Al-Kitab Ta'alawilah Kalimatin Sawa'in Bainanama Bainakum Alana Budu Illallah Wahai Al-Kitab Kemarilah Kepada Kalimat Yang Sama Yaitu Agar Janganlah Kalian Menyembah Kecuali Kepada Allah Itu Kan Jelas Jadi Itu Kalimatun Sahwa Karena Ada Dalam Kitab Mereka Bisa Bisa Mereka Baca Kalau Mereka Jujur Untuk Membacanya Ya Makanya Banyak Para Mu'alaf Yang Masuk Kedalam Islam Setelah Mereka Mengkaji Kitabnya Itu Secara Serius Secara Benar Ya Hanya Misalnya Orang-orang Awam Dari mereka Itu Tidak Terlalu Didorong Untuk Mengkaji Kitabnya Secara Benar Ya Bahkan Para Pendetanya Itu Mereka Apa Namanya Banyak Memberikan Penjelasan Penjelasan Ya Disesuaikan Dengan Doktrin Mereka Yang Sebetulnya Bertentangan Dengan Isi Ya Di Dalam Bible Itu Jadi Dibuat Penafsiran Penafsiran Lain Jadi Dita'wil Dita'wilkan Dipalingkan Mananya Hal-hal Yang Lain Sehingga Ya Sebetulnya Bertentangan Makanya Kalau Orang-orang Yang Kritis Itu Ya Mereka Akan Menelusuri Yang Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Ajaran Kristen Doktrin Mereka Yang Dilakukan Ya Hingga Saat Ini Ya Adalah Bertentangan Dengan Kita Mereka Sendiri Ya Kontradiktif Begitu Makanya Ini Terdapat Ya Di Dalam Bibel Ya Baik Itu Taurat Termasuk Juga Di Dalam Injil Ya Agar Tidak Beribadah Kecuali Kepada Tauhid Tauhid Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Untuk Berbuat Baik Atau Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Wabilwalidah Ini Ihsanan Ya Jadi Bilbaid Bilwalidah Ini Ihsanan Nah Ihsanan Ini kan Dia Kedudukannya Sebagai Mab'ul Mutlak Ya Dari Fiil Yang Dibuang Jadi Atau Apa Namanya Disebutnya Itu Masdar Ya An-Naib An-Fiil Amri Jadi Masdar Pengganti Dari Fiil Amr Ya Ini Kalau Dalam Pembahasan Musnad Musnad Dalam Bilba Lagu Yaitu Ihsanan Ini Masdar Pengganti Dari Fiil Amr Ya Itu Termasuk Musnad Termasuk Musnad Karena Memang Dia Pengganti Dari Fiil Jadi Ihsanan Asalnya Ada Kata Wah Ahsinu Maka Disini Ditafsirkan Ahsinu Biluar Ilai Ini Berbuat Baik Seperti Anak-anak Kalau Sebelum Belajar Mereka Mengatakan Julusan Misalnya Duduk Itu kan Adalah Masdar Mengganti Dari Fiil Amr Maknanya Julusan Itu Idlisu Duhulan Duhulan Maknanya Duhulu Salaman Salaman Maksudnya Hulu Salaman Atau Salimu Itu kan Masdar Mengganti Dari Fiil Amr Kalau Dari Segi Ilmu Nahunya Ini Adalah Mapul Mutlak Ya Mapul Mutlak Yang fiilnya Dibuah Mapul Mutlak Itu kan Dia Masdar Masdar Yang disegang Setelah Fiilnya Jadi Ahsinu Bil Walidai Isanan Nah Ini kan Apa Fungsinya Atau Mapul Mutlak Untuk Fungsi Apa Karena Mapul Mutlak Ada Tiga Fungsi Ada Untuk Memuatkan Arti Lita Kirim Pilih Ada Untuk Lih Menjelaskan Bilangan Lih Menjelaskan Macamnya Jenisnya Kalau Disini Menjelaskan Lita Kiril Firi Untuk Menguatkan Berarti Disini Ada Taukit Jadi Benar Benar Berbuat Baik Berbakti Kepada Orang Tuanya Itu Harus Dengan Benar Dengan Sungguh Sungguh Tidak Hanya Asal Asalan Birot Berbuat Baik Sebetulnya Inti Yang Disampaikan Di Dalam Taurot Di Dalam Menjel Dan Taurot Yang Disampaikan Kepada Ahlul Kitab Ban Israel Itu Kan Sama Isinya Memang Syariat Ini Secara Umum Sama Syariat Para Nabi Kalau Tawirnya Jelas Sama Kemudian Hukum Hukum Juga Secara Garis Besar Atau Yang Globalnya Itu Sama Ada Sholat Ada Zakat Buat Baik Kepada Orang Tua Dan Sebagainya Itu Sama Cuman Nanti Yang Berbeda Itu Di Rinciannya Saja Berbeda Di Rinciannya Waktunya Misalnya Sholat Itu Kapan Tata Caranya Walaupun Secara Garis Besarnya Sama Syariat Syariat Diantara Para Nabi Termasuk Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Ini Menunjukkan Bahwa Berbuat Baik Kepada Orang Tua Harus Serius Harus Sungguh Jangan Asal Asal Banyak Diantara Kita Yang Perhatian Berbaktinya Itu Asal Asalan Alakadarnya Saja Tidak Secara Sungguh Sungguh Jadi Misalnya Untuk Memberi Sesuatu Oleh Atau Apa Itu Hanya Tidak Dipersiapkan Dengan Baik Hanya Secara Kebetulan Saja Harusnya Kita Persiapkan Dengan Baik Kenapa Karena Orang Tua Tidak Akan Terbalas Kebaikan Mereka Kepada Anak Anak Maka Mumpung Kalau Masih Ada Orang Tuanya Kita Perlu Lebih Serius Lagi Memperhatikan Mereka Bahkan Kalau Kita Lihat Berita Sekarang Itu Ada Berapa Berita Yang Orang Yang Bahkan Di Di Sini Dekat Daerah Cimai Ada Orang Tua Yang Tidak Ketahuan Sudah Meninggal Di Rumah Bahkan Ada Suami Istri Sudah Tua Dia Itu Ketahuan Beberapa Sudah Meninggal Di Dalam Rumah Itu Padahal Anak Itu Ada Tidak Tidak Memperhatikan Tidak Menghubungi Padahal Mungkin Dia Sedang Sakit Tidak Terurus Saya Dengan Ada Beberapa Kasus Berita Seperti Itu Berarti Ini Menunjukkan Bahwa Berbakti Kepada Orang Tua Sudah Mulai Berkurang Semoga Menjadi Pengingat Bagi Kita Semua Untuk Bisa Lebih Memperhatikan Kedua Orang Tua Kita Dan Makanya Perintah Itu Dengan Tau Kita Jadi Vi'ilnya Itu Diungkap Dengan Masdar Itu Untuk Menunjukkan Kalau Vi'il Itu Sifatnya Temporal Hudus Temporal Tapi Ketika Diungkap Dengan Masdar Itu Menjadi Sesuatu Yang Permanen Jadi Terus Menerus Tidak Terkait Dengan Waktu Tidak Temporal Tidak Sewaktu-waktu Tapi Harus Permanen Sesuatu Yang Melekat Yang Menjadi Apa Namanya Yang Selalu Kita Pikirkan Selalu Kita Persiapkan Setiap Waktu Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Bahkan Sekreatif Mungkin Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Menjadi Suatu Perhatian Besar Tidak Sebatas Asalan Jadi Diprogramkan Bagaimana Kita Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Karena Ini Luar Biasa Pahala Yang Allah Tidak Bahkan Ini Menempati Posisi Kedua Setelah Ibadah Kepada Allah Dalam Ayat Lain Wakadar Buka Allah Ta'budu Illa Ilyahu Bil Walidah Ini Di sana Posisinya Setelah Ibadah Karena Tidak Ada Lagi Makhluk Yang Lebih Layak Untuk Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Kecuali Kedua Orang Tua Karena Mereka Itulah Yang Berbuat Baik Kepada Kita Yang Mengurusi Kita Bapak Pamri Makanya Setelah Ibadah Kepada Allah Berbuat Baik Kepada Makhluk Itu Orang Tua Kita Itu Yang Lebih Utama Jangan Kita Memikirkan Hal-hal Yang Lain Dulu Sebelum Sebelum Keajiban Kita Kepada Orang Tua Kita Makanya Durhaka Kepada Orang Tua Itu Adalah Dosa Yang Besar Bahkan Dosa Yang Sangat Besar Kemudian Setelah Kedua Orang Tua Wazil Kurba Kepada Kerabat Menyambung Tari Suratul Rahim Dengan Kerabat Dengan Kerabat Dengan Orang Yang Ada Hubungan Rahim Ini Yang Harus Lebih Didahulukan Kadang Orang Itu Kepada Orang Lain Baik Tapi Kepada Kerabat Sendiri Saudara Sendiri Tidak Baik Tidak Perhatian Padahal Yang Lebih Kita Utamakan Berbuat Baik Itu Kepada Kerabat Dulu Yang Dekat Dulu Karena Pahalanya Akan Double Misalnya Kita Bersodakoh Karena Rata-rata Ada Dalam Keluarga Itu Tidak Semuanya Sama Ada Yang Ekonominya Kurang Baik Pasti Ada Kalau Kita Bersedekah Kepada Kerabat Kerabat Yang Diluar Dari Tanggungan Nafkah Kita Sodakoh Itu Boleh Diberikan Kepada Kerabat Tapi Yang Bukan Yang Ada Dalam Tanggungan Nafkah Kalau Yang Ada Dalam Tanggungan Nafkah Itu Kewajiban Nafkah Bukan Sodakoh Ada Kerabat Yang Di luar Tanggungan Nafkah Kita Lebih Mengutamakan Bersodakoh Kepada Mereka Daripada Kepada Yang Lain Karena Pahalanya Yang Pertama Adalah Pahal Sodakoh Yang Kedua Adalah Menyambung Tari Saturah Dengan Kerabat Sesuai Dengan Ayat Ini Ihsan Kepada Dilkurba Kepada Kerabat Jadi Sebelum Ke yang Lain-lain Kerabat Dulu Kita Perhatikan Ini Ajaran Islam Ini Ajaran Para Nabi Jangan Kemudian Tadi Kerabat Kita Tidak Perhatikan Walaupun Sesulit Apapun Atau Semenjengkelkan Apapun Mengesalkan Bagi diri kita Tetap Kita harus bersama Menghadapi mereka Karena Bisa Jadi Sikap-sikap Mereka Kurang Baik Kurang Mengenakan Tapi Itulah Yang Namanya Perbuatan Baik Pasti Ada Ujiannya Seberat Ujian Itulah Apa Namanya Pahala Besaran Pahala Yang Allah Subhanallah Berikan Jadi Semakin Berat Sulitan Ujiannya Semakin Berat Pahalanya Al-Jazawu Minjin Sila Amal Jadi Balasan Yang Allah Subhanallah Berikan Sesuai Jenis Amalannya Kalau Dia Ada Kesulitan Justru Itulah Tantannya Itulah Kesempatan Dari Allah Subhanallah Agar Kita Mendapat Pahala Yang Lebih Besar Jadi Kepada Kerabat Al-Qorobah Al-Qorobah Yatfun Al-Walidain Atau Kepada Walidain Artinya Memiliki Hukum Yang Sama Wabil Walidain Isanan Jadi Wadil Kurba Isanan Jadi Ini Ihsan Semua Perintah Untuk Ihsan Berbuat Yang Terbaik Ihsan Itu Bukan Hanya Berbuat Baik Berbuat Yang Terbaik Ihsan Itu Makanya Dalam Hadis Kita Terbaik Maka Terbaik Yang Terbaik Yang Kita Pempu Terhadap Dalam Segala Sesuatu Ketika Kita Melakukan Amal Amal soleh yang terbaik, ahsan wa amalan, tidak salah-salah. Makanya kita pilih amal soleh yang bisa kita lakukan, yang kita bisa maksimal di situ. Amal soleh itu banyak pilihannya. Kita misalnya dalam soal bekerja, dalam soal keseharian kita, memilih aktivitas mana yang ingin kita lakukan. Itu banyak pilihannya sebetulnya. Pilihlah yang memang kita bisa maksimal di situ. Walaupun kadang orang itu mencoba-coba dulu, ini kira-kira maksimal tidak dalam pencarian. Kalau sudah menemukan, saya disini menonjolnya. Maka gelutilah di situ. Allah yang bisa maksimal. Karena itu dalam rangka untuk ihsan tadi, ahsan wa amalan. Kita melakukan sesuatu yang terbaik, yang akan kita persembahkan bagi Allah SWT, sebagai amalan terbaik kita. Karena Allah menguji kita itu ada siapa yang bisa melakukan amal yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan. Kalau kita misalnya tidak maksimal di satu hal, ya kita bisa mengganti kepada hal yang lebih maksimal. Karena hidup ini pilihan dan hidup ini singkat. Kalau kita membiarkan diri kita pada hal yang kurang maksimal di situ, akhirnya mubazir. Waktu kita nanti kuruh habis, kita tidak memberi yang terbaik. Bahkan untuk hidup kita sendiri, sebetulnya untuk nasib kita nanti di akhir. Jadi pilih yang kira-kira kita bisa maksimal di situ. Ini sebagai bentuk ihsan. Secara umum, ihsan itu tadi ya, dalam semua amasoleh kita berusaha untuk ihsan. Bahkan kan dalam hadis tersebut, lanjutannya sampai ketika kita berperang pun, membunuh pun dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembeli, sembeli dengan cara yang baik. Sampai dalam hal menyembeli pun harus dengan cara yang baik. Ya, yaitu Jadi ketika menyembelih, daklah menajankan pisaunya. Dan pancarkan darahnya. Termasuk di sini berbuat baik, yang terbaik kepada orang tua, kepada kerabat. Kemudian diatalkan lagi, waliyatama. Dan kepada anak-anak yatim. Ini juga harus menjadi bagian dari perhatian kita. Karena mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan, dalam tanda petika, dalam hal duniawi. Perlu kita perhatikan. Anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya. Orang yang meninggal ayahnya sebelum balik. Itu disebut dengan anak yatim. Kalau sudah balik, itu sebetulnya bukan anak yatim. Tapi tetap kita juga harus memperhatikan mereka, mengarahkan mereka, agar ketika balik itu mereka sudah bisa mandiri. Ketika sudah balik itu mereka sudah bisa mandiri. Karena kalau tidak kita perhatikan, itu akan berbahaya menjadi pengganggu di masyarakat, yang membuat onar dan sebagainya. Karena mereka kurang perhatian. Maka itu menjadi tanggung jawab bersama, yang memperhatikan anak-anak yatim. Ini dalam banyak ayat, itu disebut juga tentang perhatian terhadap anak yatim ini. Wal masakin dan orang-orang miskin. Jadi ajaran Islam dan juga ajaran-ajaran para nabi yang lainnya, itu jelas sangat memperhatikan, yang menghasiatkan tentang orang-orang yang lemah. Jadi Islam itu sangat sekali mendorong agar kita itu memperhatikan, mengurusi orang-orang yang lemah. Bahkan dengan orang-orang miskin itulah sebetulnya Allah memberi pertolongan. Kita jangan merasa ketika membantu orang miskin itu, karena kita yang hebat, kita yang berjasa saja, jangan berbiasa kalau seperti itu. Justru kata Rasulullah, kita ini ditolong, kita ini ditolong oleh Allah, karena perannya orang-orang miskin. Jangan menganggap kita ini berada di atas, lebih berjasa. Tidak, justru kita butuh kepada mereka. Karena di dalam Marta kita ada hak bagi mereka. Mereka berhak. Makanya kan nanti di dalam Al-Quran itu, setelah Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian ke Anissa. Al-Baqarah itu secara garis besarnya dia menjelaskan syariat, tugas manusia di dunia ini, menjalankan syariat. Lalu Al-Imran itu untuk menguatkan komitmen terhadap syariat tersebut. Lalu Anissa itu adalah secara umum, isinya adalah untuk memperhatikan orang-orang lemah. Makanya suratnya juga Anissa, perempuan. Perempuan ini kan sering disolimi oleh laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada juga laki-laki yang disolimi oleh perempuan. Tapi secara keumuman, karena wanita itu kan lemah, secara fisik, bahkan secara akal juga kan, ada nakisotul akli. Nah ini perlu diberi perhatian. Karena rentan, adanya kezoliman terhadap orang-orang lemah ini. Makanya di surat Anissa itu kalau kita baca dari awal, itu hak-hak orang lemah semua di situ. Ada wanita, ada anak yatim, di situ kan ada orang miskin. Kemudian juga ada hak waris, tentang misalnya waris, karena kalau tidak diatur seperti itu, akan terjadi kezoliman. Biasanya orang-orang lemah akan terzolimi. Ada di keluarga yang lebih menguasai misalnya. Dia yang banyak mengambil harta warisan itu. Sedangkan yang lemahnya tidak kebahagiaan. Padahal itu sudah jelas ketentuannya, pembagiannya. Jadi Islam ini sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Jadi tidak perlu lagi kalau begini kita bisa mengikuti konsep ide-idenya komunis, marfisme, dan sebagainya. Mereka menantangkan, mereka peduli oleh orang-orang kecil. Bahkan itu hanya sebagai slogan saja sebetulnya. Pada faktanya, mereka lebih kejam. Orang-orang komunis itu. Orang-orang markis itu. Nah, Islam lebih jelas. Dan jelas juga bagaimana cara memperhatikan mereka. Kemudian sistemnya seperti apa, agar orang-orang lemah ini bisa terbantu. Bukan sebatas slogan dalam Islam itu. Sudah dalam bentuk nyata, dalam praktek yang nyata. Dan sistem syariatnya pun begitu. Mengangkat orang-orang lemah ini. Makanlah setiap banyak sekali hal-hal yang merupakan kifarat, misalnya dari syariat yang dilanggar, itu kan diantara kifaratnya adalah memberi makan orang-orang miskin, yang membantu orang-orang lemah. Jelas sekali dalam syariat yang tersebut. Jadi tidak hanya slogan, tidak hanya lipstick saja, yang buah bibir saja. Tapi jelas prakteknya secara real dalam Islam. Jadi tidak butuhlah kita mengikuti mereka atau mengambil ide-ide dari mereka. Atau anak-anak muda ini terlalu latah, ikut-ikutan dan sebagainya. Pelajari Islam dengan benar itu sudah cukup menjadi manhaj kehidupan. Jangan kita mengambil manhaj-manhaj dari yang lain. Apalagi berkaitan dengan syariat dan sebagainya. Kita tidak boleh meyakini ada syariat yang lain daripada syariat Islam ini. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tidak terkait dengan masalah agama, dengan hukum, dengan syariat, itu boleh-boleh saja kita mengambil manfaat dari yang lain. Tapi kalau dalam masalah agama, terima saya-saya tidak boleh. Seperti markisme, itu kan berisi syariat di sana. Tidak boleh kita mengambil apalagi di situ juga ada akidah, perbedaan akidah. Kalau dalam hal keduniaan, Islam itu terbuka dari peradaban manapun bisa diterima. Kalau dalam hal keduniaan. Makanya Rasulullah SAW menerima, mengambil ide untuk menggali parit dari peradaban persia. diambil, asal-asal usulan salaman al-faris itu dari persia, menggali parit. Kemudian mengambil stempel, surat dari peradaban romawi. Lalu bahkan mimbar itu dari peradaban habasa. Dalam hal-hal keduniaan, dari manapun kita bisa diterima, termasuk dari peradaban barat sekarang yang mengegemoni di dunia ini, adalah hal-hal yang baiknya untuk hal keduniaan, itu kita bisa ambil. Dalam hal keduniaan tadi ya, manfaatnya perkembangan teknologi dan sebagainya. Jadi kita tidak juga anti secara ini. Tidak harus melihat mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Kalau dalam masalah manhas, konsep, cara pandang, tentu kita tidak boleh mengambil dari mereka, karena Islam sudah lengkap. Waqulul nasi, berkatalah kepada manusia, husnan. Maksudnya, kaulan husnan. Perkataan yang baik, minal amri bil ma'rufi, warna i'anil mungkar. Ya, amr ma'ruf, ne'i mungkar, wasid kivi, wasid kivi, sya'ani muhammadi. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang ma'adil kitab, ya, berbicara yang baik itu, titik tekannya adalah, berbicara baik berkenaan dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Karena, dalam kita mereka jelas, dijelaskan bagaimana, ya, Nabi Muhammad itu ciri-cirinya, karakter dan sebagainya, yang akan datang Nabi terakhir. Kalau mereka berbicara benar, jujur, sesuai dengan faktanya, ya, harusnya mereka menerima. Kenabian Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Warifqi bihim, dan berlemah lembut, ya, kepada mereka, ya, kepada manusia. Ya, berkata yang baik, ini jelas sekali, ya, ajaran Islam, ajaran para Nabi, dan wahyung diturunkan oleh Allah. Dalam hadis juga, bahkan dihubungkan dengan iman, ya, 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 berarti kan ada hasanan, ada husnan dan mensukunkan sin nah ini kalau kita lihat tadi ya di Nusab Kiroat husnan itu di hasanan jadi membaca hasanan menjadi hasanan itu Kiroatnya Hamzah, Kisai, Yaakud dan Holab sedangkan yang lainnya Bidom Milhai Wasukuni Sin mendomah Kiroat dan mensukunkan sin husnan, jadi ada dua Kiroat disini ada dua Kiroat masdarun usifabihi mubalawatan masdar yang disifat berarti dengannya jadi masdar tapi dia sebagai sifat husnan itu bukan masdar hasuna ya, sunu husnan dia masdar tapi masdar dijadikan sebagai sifat harusnya kan dia kalau hasan kalau hasan itu sifat sifat usabah ya hasan kalau Kiroatnya lain tapi kalau husnan dia masdar kenapa sifat tapi diungkap dengan bentuk masdar mubalawatan sebagai bentuk mubalago menguatkan itu ada penguatan lagi disitu jadi betul-betul harus berbicara yang baik kepada orang itu jadi ada penguatan lagi mubalago lalu kalian menerima hal itu menerima pengajaran tersebut ya perjanjian maksudnya misak ya kalian menerima perjanjian itu tapi setelah itu apa kalian berpaling ya anil wafai bihi dari menepati janji ya apa ya anil wafai bihi fihi iltifat ini kajian ilmbalago fihi iltifat di dalamnya ada iltifat iltifat itu maksudnya mengalihkan domir ya jadi mengalihkan satu domir ke domir yang lain tapi pengembaliannya sama ya nah disini iltifat berpaling dari domir goibah bukan gibah ini salah karokat karena kalau gibah kan gibah domir goib itu goibah ya karena kan asalnya itu domir goib ini kalau yang menggunakan menggunakan ya ya iwakadna mitaqobani isro'ila ya bani isro'il mereka betul kan ketika itu dibicarakan kan mereka tapi disini kemudian apalagi kalau yang kiraatnya ya tadi la ya buduna ya itu lebih jelas yaitu goib kan ya walaupun dengan ta'budun muhotob itu juga menceritakan isi gitu ya isi perjanjian itu tapi kalau dilihat dari bani isro'il itu berarti kan sedang dibicarakan domir goib ya lalu kemudian beralih kepada domir mohotob cuma tawalaitum kalian mohotob jadi beralih dari domir goib kepada domir mohotob nah tentu ada tujuan ya karena dalam lupa lagu itu kan dipahas apa namanya tipuat ini ya tujuannya apa tujuannya kan diantaranya kenapa harus beralih dari satu domir kepada domir yang lain ya agar pembaca tidak bosan agar bervariasi gitu tavanun sedang ada bervariasi ya tidak bosan ya di dalam membaca itu seperti ketika dalam ceramah ya ketika orang apa domir itu hanya menjelaskan dia-dia mereka-mereka itu kan kadang bosan jadi nanti beralih kepada kalian langsung secara langsung bahkan ada dialog secara langsung ya itu supaya bervariasi dalam pesan yang disampaikan wal murah doa ba'uhum yang dimaksud adalah nenek moyang mereka ya bapak-bapak mereka ya maksudnya ya yang dulu ya sudah mendapat perjanjian ya dari Allah ya di jaman para nabi sebelumnya ya tapi kan tadi ya satu kesatuan ya dengan Yahudi yang dihadapi atau ahlu kitab yang dihadapi oleh Nabi Muhammad S.A.W. termasuk oleh kita sekarang kecuali hanya sedikit dari kalian dan kalian berpaling anu ka'abaikum seperti yang kalian ya baik sekalian ya Alhamdulillah itu sudah diserikan pembahasan surah makor ayat 82 dan 83 kalau sudah ditanyakan pakai ini pakai ini bahis Qur'ani itu di aplikasi juga ada jadi bisa buat di HV itu banyak kumpulan tafsir jadi kita buka ayatnya ya lalu pilih tafsirannya itu tafsirnya banyak pilihannya ada edukasi ada segala macam itu banyak klik aja ya tafsir nanti namanya itu Al-Bahis Al-Qur'ani Al-Bahis Al-Qur'ani nanti saya link ini nanti saya bisa share ya di grup bahkan juga untuk melatih baca ini kan syakalnya bisa dihilangkan ini ada taskil di bawah terkena itu hilang ngerokatnya buat tutihan nanti kalau ingin tahu jawabannya ya syakalnya tinggal ditekan lagi gitu enak ini pakai bahis kalau di internet kan dia di web aja itu langsung bisa dibuka tanpa harus didownload ya syukuran ala terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 wabarakatuh 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 Terima kasih.